Intro Halo assalamualaikum wr. wb Teman-teman perokok ya yang berniatan Ataupun yang punya niat berhenti merokok Ya mungkin tidak mudah ya Tidak mudah dilakukan Karena ada beberapa proses yang harus Dilewati Ya ada tantangan ya butuh perjuangan Nah apalagi kalau Mendengar mitos-mitos yang lucu-lucu Yang beredar di luar sana ya Mitos yang menyesatkan Orang berhenti merokok jadi ragu Ya orang ingin Tidak merokok lagi jadi takut Ya karena memang mitos-mitos ini Yang menyesatkan Jadi kita akan bahas Mitos yang lucu seputar rokok Intro Jadi memang ada beberapa mitos yang beredar Di luar sana ya yang lucu-lucu Ya seputar Rokok dan juga berhenti merokok Di antaranya yang pertama Rokok mil Resikonya lebih rendah Banyak perokok yang mulai sadar Ya bahaya rokok Akhirnya memutuskan Untuk mengganti ya Mengganti Rokok biasa ke rokok mil Ya anggapannya ini rokoknya lebih ringan Ya jadi resikonya lebih rendah ya Anggapannya mereka seperti itu Ya padahal antara rokok biasa Dengan rokok mil itu sama-sama berbahaya ya Sama-sama memiliki resiko yang sama Maupun itu mil ataupun rokok biasa itu memiliki resiko yang sama Karena memang kandungannya itu memang berbahaya untuk tubuh Ya mau teman-teman rokoknya sedikit Mau teman-teman cuma coba-coba ya Itu sama-sama berbahaya Jadi itu memang gak ada pengaruhnya antara rokok mil Dengan rokok biasa terhadap resiko Karena teman-teman ya akibat rokok orang bisa terkena Setruk ya meninggal karena setruk Meninggal karena kanker paru-paru Ya meninggal karena serangan jantung Ya meninggal karena embisema paru-paru Ya baik rokok mil Rokok biasa Ataupun rokok organik pun ya Itu sama berbahayanya Yang kedua Berhenti merokok Bikin gemuk Teman-teman ya Kalau dilihat-lihat Mungkin memang banyak Orang yang berhenti merokok Jadi gemuk Orang yang berhenti merokok Tambah gemuk Nah tetapi ini tidak ada hubungannya ya Gemuk tersebut Dengan berhenti merokok Yang ada hubungannya adalah Ya memang Kebiasaan sehari-harilah yang menyebabkan teman-teman jadi gemuk Ya karena malas berolahraga Mengkonsumsi makanan yang tidak sehat Mengkonsumsi makanan yang kalorinya banyak Akhirnya berat badan bertambah Yang ketiga Berhenti merokok Bikin stres Jika teman-teman sudah masuk ke fase kecanduan Ya karena Efek nikotin ya Itu Tubuh seperti ada yang hilang Ya ketika teman-teman tidak Merokok lagi Tubuh seperti ada yang hilang Ya ini memang akan menimbulkan stres Tapi efeknya sementara Yang perlu teman-teman ingat Ini efeknya sementara Ya bukan terus-terusan Bukan selamanya Jadi kalau teman-teman berhenti merokok Ya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Misalkan berolahraga Ya kemudian melakukan kegiatan positif lainnya Misalkan teman-teman liburan Ataupun menonton ya film-film kesukaan Ataupun berkumpul bersama keluarga Menghabiskan waktu bersama keluarga Nah ini ya teman-teman Tidak akan stres Ya Memang awalnya stres Tapi ini sementara Yang keempat Rokok elektrik bisa bantu Berhenti merokok Banyak perokok Yang beranggapan gini Ya ketika ingin berhenti merokok Ya sebaiknya ganti ke rokok elektrik dulu Ya nanti baru bisa berhenti merokok Dengan alasan Rokok elektrik ini lebih aman Nah rokok elektrik ini biasanya disebut dengan Fafing Ataupun Fafi ya Nah padahal teman-teman Ya itu tidak ada hubungannya Antara berhenti merokok Dengan rokok elektrik Karena rokok elektrik juga Ini sama-sama berbahaya ya Normalnya tubuh kita kan itu menghirup Oksigen Menghirup udara yang segar Udara yang bersih Yang kayak oksigen Nah ini kalau seandainya diasapin ya Nah itu sama juga Dengan teman-teman meracuni Paru-parunya ya Mengotori paru-parunya Karena seharusnya yang dihirup itu udara segar Udara yang kayak oksigen Jadi gak ada hubungan Antara berhenti merokok Dengan Fafing Ya Gak ada hubungannya Banyak juga orang yang Sudah pindah ke Fafing Itu memang terus-terusan Fafingnya gak berhenti-berhenti merokoknya Teman-teman juga banyak yang beranggapan Kalau Fafing Ataupun Fafi Rokok elektrik ini Tidak berbahaya Ya dibandingkan rokok konvensional Ini salah ya Rokok konvensional Maupun Fafing itu sama-sama Tidak bagus untuk tubuh Ya merugikan tubuh kita Jadi gak ada manfaatnya Yang kelima Asal olahraga dan makan sehat Gak apa-apa Beberapa perokok mungkin berpikiran gini ya Kalau seandainya mereka merokok Kemudian mengkonsumsi makanan sehat Ya bergizi Ya bernutrisi Kemudian diimbangi dengan olahraga yang teratur Nah ini mereka tidak akan dapat efek samping dari rokok tadi Ya ini salah ya Anggapan yang salah sekali Kalau seandainya mereka berpikir Dengan olahraga teratur Dan juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat Itu gak ada efek samping dari rokok Itu salah Ya ini berpikirnya gak realistis Walaupun teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat Olahraga teratur Ataupun juga ditambah mengkonsumsi vitamin setiap hari Ya teman-teman tidak bisa menghindari resiko buruk Ya resiko ataupun efek samping yang didapatkan dari rokok Yang keenam terlanjur rusak percuma berhenti Banyak perokok yang beranggapan ya Karena sudah merokok bertahun-tahun Ya lima tahun ataupun beberapa tahun Itu percuma berhenti merokok Karena sudah terlanjur rusak nih dok Organnya sudah terlanjur rusak Ya paru-parunya sudah terlanjur rusak Padahal dengan teman-teman berhenti merokok ya Ini efek positifnya sudah bisa teman-teman rasakan Di hari pertama dan juga hari berikutnya Ketika teman-teman berhenti merokok Jadi teman-teman ya menurut penelitian Ketika teman-teman satu bulan berhenti merokok Ya ini udara yang teman-teman hirup Ya kapasitasnya itu lebih banyak Dibandingkan sebelumnya Kalau teman-teman berhenti merokok setahun Ya ini menurunkan resiko teman-teman terkena serangan jantung Jadi kalau teman-teman berhenti merokok Ya intinya teman-teman menurunkan resiko teman-teman terkena penyakit-penyakit Ataupun efek samping dari rokok yang lebih jauh ya Jadi bisa meningkatkan kesehatan teman-teman dibandingkan sebelumnya Jadi jangan berpikir ah saya sudah lama merokok ngapain berhenti Tidak ada efek sampingnya Berhenti ataupun tidak ya bisa mati juga Tidak seperti itu konsepnya Yang ketujuh kalau gagal berhenti merokok berarti memang tidak bisa Banyak orang yang berhenti merokok ya karena kesulitan Karena memang tidak bisa mengendalikan diri Akhirnya gagal ya akhirnya berpikir wah tidak bisa memang berhenti Memang saya ditanggirkan untuk jadi perokok Nah teman-teman jangan putus asa ya Jangan putus asa jangan mudah menyerah Nah kalau teman-teman berhenti merokok pertama kali gagal Ya anggap saja latihan ya besok coba lagi Kalau seandainya teman-teman berhenti merokok yang kedua kalinya Tiba-tiba gagal lagi Anggap saja latihan ya Sampai teman-teman mencoba ketiga keempat kelima Sampai teman-teman memahami kenapa teman-teman bisa gagal ya Kenapa teman-teman akhirnya tidak bisa berhenti merokok Nah ini teman-teman memahami ya faktornya Nah akhirnya teman-teman nanti lama-lama ya benar-benar bisa berhenti total Intinya coba terus jangan menyerah jangan berhenti Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Ya itu tadi mitos yang lucu-lucu ya Seputar merokok dan juga seputar berhenti merokok Yang mungkin teman-teman sering temui di kehidupan sehari-hari Jangan lupa like, share, dan komen Ya sebarkan video ini sebanyak-banyaknya Viralkan video ini Ya semoga makin banyak orang yang berniat berhenti merokok Ya yang belum pernah merokok Ataupun mencoba rokok ya sebaiknya jangan dicoba-coba Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa